Kejar mimpi itu sampai ia lelah, ketika mimpi itu lelah, tangkaplah mimpi itu. Make sense banget ya? Tapi ini adalah sedikit potongan, Adrian, dari buku terbaru dari Irfan Ramdhani. Inilah buku pertama, judulnya adalah Tabah Sampai Akhir. Kisahnya luar biasa sekali, tadi saya juga sudah sempat ngobrol dengan dia. Dan it's amazing bagaimana seseorang yang sudah dinyatakan, difonis oleh dokter lumpuh, tapi ternyata karena dia bisa memotivasi diri, akhirnya pelan-pelan dia kembali lagi membangunkan kakinya. Keren, Tabah Sampai Akhir. Memang tidak ada yang namanya perjuangan ini tanpa ketabahan. Jadi Tabah itu memang menjadi faktor penentu kesuksesan dari hidup seseorang. Nah kita kepengen juga mendapatkan inspirasi di pagi hari ini, kita langsung saja undang Irfan Ramdhani. Halo Irfan, selamat pagi. Ini dia sosok luar biasa kita pagi ini, Irfan Ramdhani. Dia sudah daki, kamu mungkin kalah kali, dia sudah daki dua gunung. Iya, selamat pagi, Irfan. Halo, selamat pagi, silahkan duduk. Apa kabar? Baik, Mas. Please, please. Silahkan, silahkan duduk. Wah, keren banget. Saya tuh juga, apa ya, dulu pencinta alam juga. Cuman saya kepengen dengar ceritanya nih, Irfan. Waktu pas mendaki gunung sampai kempat juga akhirnya mengalami musibah seperti ini. Cerita dong, Van. Dulu, pada tahun 2010, Mas, aku ada sesuatu musibah yang gak bisa sulit untuk dilupakan. Ketika pada tanggal 13 Maret 2010, aku terjatuh dari gundukan beton atau wall climbing setinggi 10 meter. Dari situlah hidup aku berubah drastis ketika itu harus menghadapi cobaan hanya bisa meratapi langit-langit ketika aku posisinya hanya bisa pinggang ke bawah itu lumpuh total dan hanya tangan dan kepala. Dari situlah kehidupan baru aku dimulai gitu kan. Dan sempat buta sesaat juga ketika aku mengalami terjatuh dari ketinggian 10 meter itu. Dan itu rasanya kalau misalkan dalam hati itu merutuk dalam diri gitu kayak bakalan sanggup gak sih kalau misalkan ketika aku menghadapi kehidupan kedepannya kalau harus tanpa melihat cahaya dari sang maha kuasa itu. Jadi kayak gak menyangka aja kalau misalkan aku ini sekarang bisa berjalan kembali. Itu sih mas. Pernah gak sih dulu itu kan kamu mulai mencintai alam bebas itu kan sejak tahun 2005 ya? 2005. Sejak SMA. Nah udah gitu kejadian tidak mengenakannya terjadi di tahun 2010. Pernah gak sih kamu tuh dari cinta sekali sama alam bebas terus tiba-tiba kesel, marah, meratapi? Yang marah itu yang ketika-ketika aku harus terjatuh gitu kan. Kayak dalam hati itu bertanya-tanya. Mengapa sih, kenapa harus aku yang terjatuh gitu kan? Kenapa gak yang lain? Sempat berpikiran seperti itu tapi karena hidup harus tetap berjalan gitu kan? Dan hidup harus lebih dari sekedarnya maka aku harus tetap tabah gitu mbak. Ya bener-bener kayak harus ngejalanin proses aja dalam kehidupan ini. Apa yang membuatmu tidak putus asa saat itu? Salah satunya ada teman-teman saya disini, teman-teman aku disini yang sampai detik ini pun mau merelakan, meluangkan waktunya untuk aku hingga bisa menulis buku. Apa yang mereka lakukan ketika kamu lagi recovery, terus kamu merasa down? Apa yang mereka lakukan? Aduh sedih inget dulu ketika aku lumpuh itu, hampir setiap hari ada salah satu angkatanku namanya Fernando Halim, Acop, dan Agustinus. Salah satu teman karibku juga yang mereka yang bener-bener stay di rumah hampir nginepnya itu, tiga bulan kurang lebih dia stay di rumah aku buat ngebikin aku bisa semangat lagi. Selain orang tua, ya teman-teman aku yang ngebikin kayak, ayo Fan semangat lagi, ayo kita harus bisa naik gunung lagi, ayo kita bisa bangkit untuk mencintai alam lagi gitu kan. Dan salah satunya tiga orang itu yang berperan penting gitu kan, salah satunya. Dan apa ya, gak menyangka aja itu gitu kalau misalnya teman-teman ruang lingkup pecinta alam tuh begitu besar supportnya terhadap aku gitu. Yang apa ya, dia mau meluangkan waktunya gitu buat seorang Irfan Ramdhani ketika aku lumpuh itu yang bener-bener kayak gak bisa diberikan untuk teman-teman itu gak bisa lebih dari kata-kata dari terima kasih sih. Ada momen gak? Ada momen gak saat itu? Momen spesifik yang kamu sampai sekarang masih ingat dan itu berkesan sekali? Ada momen ketika aku saat itu belum bisa mengendari motor dan aku dulu sebelum bisa mengendari motor sendiri, aku harus buat teman-teman pecinta alam tuh misalkan hari Senin sama si A. Haris Lasa oleh si B. Haris Rabu oleh si C. Dan itu bener-bener merepotkan orang banyak banget. Dan aku menurut aku tuh, itu momen yang gak bisa dilupain ya. Salah satunya ya teman-temanku disini, jadi ada Goro, ada Irfan Maulana, ada Rudy yang bener-bener selain mereka juga banyak gitu yang buat aku bisa tetap berjalan lagi sampai detik ini tuh kayak, Dia mau meluangkan waktunya untuk ngantarin aku kemana-mana untuk aktivitas yang hingga akhirnya ketika aku bermimpi untuk menjadi penulis dan Alhamdulillahnya ada sedikit rezeki dan mulai dari situ aku bisa mengendari motor dan aku bisa menunjukkan kepada teman-temanku dan akhirnya aku bisa beraktivitas tanpa mereka dan mungkin kalau ada kata lebih dari terima kasih, aku akan berikan kepada sahabat-sahabatku tercinta itu gak? Wah luar biasa, Irfan juga yang menarik disini pastikan dari setiap kejadian bisa mengakibatkan trauma ya, tapi kamu tidak trauma bahkan tadi Irfan naik gunung, semeru dan juga rinjani. Untuk yang sebenarnya orang normal aja sulit loh melakukan itu, saya sendiri juga dulu pencinta alam belum pernah nyampe-nyampe ke sana. Apa sih sebenarnya daya lecut atau sesuatu yang ingin dibuktikan gitu loh oleh seorang Irfan Ramdhani sampai harus melakukan hal seperti itu dengan segala keterbatasan yang dimiliki saat ini? Kalau bisa dibilang itu pembuktian diri kalau misalkan keterbatasan itu bukan suatu hambatan untuk menjelajahi alam bebas itu Mas Adrian. Jadi kayak ketika kita menjelajah gunung atau mendaki gunung salah satunya, kita bisa tahu nih kehidupan apa namanya, kehidupan manusia sebagai hakikat manusia sebenarnya gitu kan. Jadi kita bisa tahu jati diri kita sebenarnya gitu ketika kita mendaki gunung. Dari situlah aku merasa ketika aku berjalan untuk mendaki gunung, salah satunya ya aku harus menulis gitu kan dan dari menulis itu aku bisa berbagi kepada semua orang banyak gitu kan. Betapa egoisnya teman-teman apa namanya ketika teman-teman berkegiatan alam bebas, dia hanya bercerita kepada teman-teman sendiri tanpa membuat satu karya. Dan itu menurutku ya harus dibagi sesama kepada teman-teman semua karena apa ya, menurut aku tuh menulis itu salah satu cara untuk merapikan kenangan Mas. Merapikan kenangan. Mendokumentasikan ya. Jadi semuanya itu tertuang dalam buku Tabah Sampai Akhir Ini. Bicara mengenai isi buku ini sebelumnya banyak sekali yang dibahas termasuk juga ada satu yang menarik juga diantara kesemua yang menarik adalah Pernyataan Irfan yang mengatakan bahwa sebelah kehidupan cinta itu tidak semulus FTV. Itu maksudnya apa? Apa hubungannya dengan perjalanan kamu? Ada. Apa ya? Jadi kayak ingat masa lalu lagi. Jadi dulu aku pernah mempunyai kekasih gitu kan. Apa ya? Ketika dulu itu dia itu menerima aku tuh dengan kondisi lumpuh gitu kan. Dan aku berpikiran, wah ini ada wanita yang super apa ya, super malaikat lah bisa menerima kondisi aku padanya. Siring berjalannya waktu. Dan pada tahun 2011 aku difonis oleh dokter Mas Yedan. Dan dokter pun berucap seperti ini. Hanya 90% Irfan, eh 90% itu Irfan tidak akan bisa berjalan kembali. 90% itu Irfan akan hidup di atas kursi roda. Mungkin hanya 10% untuk bisa berjalan kembali. Dan itu bisa dibilang mujizat. Dan Alhamdulillahnya sekarang aku bisa mematahkan vonis itu dan akhirnya aku bisa berjalan gitu walaupun masih menggunakan tongkat. Namun dari sisi lain, dari sisi lain percintanya yang tadi, Kak Marissa. Jadi ketika itu ada apa ya, teman-teman mahasiswa pecinta alam di kampus itu, sama Pak Laguna Dharma, disitu lagi ramai gitu kan buat menjungkuk aku gitu. Nah ketika disitu, dokter pun bilang, selain keluarga, di larang masuk, dia bilang gitu kan. Tapi si pacarku ada disitu. Dan akhirnya si dokter pun bilang gitu kan. Kamu siapanya mbak? Saya pacarnya, dia bilang gitu kan. Kamu memang mau mendengar buat saya ke Irfan, dia bilang gitu. Saya akan setia kok untuk nemenin Irfan sampai kapanpun. Sampai sekarang masih ditemenin? Nah, hingga akhirnya yang tadi bilang kan. Jadi si dokter itu bilang, Mbak, Mas, Irfan, ya kamu itu cuma bisa 10% untuk bisa berjalan kembali gitu kan. 90% kamu nggak bakalan bisa untuk bisa berjalan seperti sedia kala gitu kan. Dan 90% itu hidup kamu akan bergantung dengan kursi roda. Kemudian kamu ditinggal akhirnya? Jelang kurang lebih 3 atau 4 hari pacarku memutuskan melalui pesan singkat, Mbak. Dan itu kamu gunakan untuk akhirnya maju dan menyembuhkan diri dengan berbagai macam terapi. Iya. Terapi apa saja yang waktu itu kamu ini? Misalnya, saya juga pernah dengar kamu bilang, saya ngomong sama kaki saya sebagai salah satu cara terapi. Betul? Betul. Caranya seperti apa? Mungkin bisa dibilang karena ibuku basicnya psikologi gitu kan, Mbak, Mas. Jadi kayak pernah membaca buku, salah satu buku. Jadi kalau ketika kita berbicara dengan organ tubuh kita, karena banyak sel-sel dalam tubuh kita, dan itu kayak mensimulasi saraf-saraf kita yang rusak gitu kan. Dulu ketika aku lumpuh nih, kakiku dua-duanya, aku pernah berkata dengan kaki kananku, ayo nih, kapan kita bisa naik gunung lagi? Itu jadi selama 3 bulan, 5 menit sebelum tidur. Selalu? Selalu. Itu harus dipikirkan, diberpikir afirmasi positif gitu. Yes, yes. Saya melakukan seperti itu, kurang lebih 3 bulan untuk bisa, kakiku bisa berjalan normal kembali, dan salah satunya ya, trigger-nya itu yang dari, yang gak munafik juga dari divonis dan ditinggalin pacarku juga. Jadi kamu bilang, ayo bangun. Ayo, ayo bangun. Kita harus bisa jalan lagi, kita harus bisa jalan lagi. Dan alhamdulillahnya, ya Tuhan ngasih kesempatan aku untuk bisa berjalan kembali. Ada terapi lain mungkin yang dilakukan selain berbicara dengan kakinya, Irvan? Itu, yang kedua itu ada terapi fisioterapi. Aku dibantu oleh teman-teman Maha Pala Universitas Negeri Jakarta. Salah satunya dari mereka, yang hingga akhirnya aku dibantu untuk fisioterapi di sana. Selain di fisioterapi itu, aku juga ada terapi air atau renang, bisa dibilang hidroterapi juga, dan terapi diving. Kamu tuh dapet sampai open water kan, license-nya? Sampai open water. Luar biasa ceritanya, bisa dapet license open water dalam rangka terapi itu seperti apa? Dalam rangka hadiah ulang tahun, Kak. Iya benar, dari tahun 2013 April, tanggal 26 itu, aku ulang tahun, dan akhirnya aku mendapatkan hadiah khusus dari salah satu, mungkin aku bisa dibilang, dia salah satu orang yang aku idamkan gitu, salah satunya namanya Riani Jangkaru, dia host presenter jejak petualang yang pertama, dan alhamdulillahnya, beliau merekomendasikan ke Bali, untuk terapi diving. Jadi, disitulah aku buat, apa namanya, bisa terapi diving, dan bahkan sebelumnya, ketika aku dulu bisa berjalan normal, aku belum pernah nyobain diving. Dan mungkin ini dibalik hikmahnya ketika aku mengalami musibah. Dan Irfan juga pasti sadar bahwa dibalik hikmah ini, Irfan juga semakin merasa bahwa ternyata sosok Irfan ini dipentingkan. Terbukti kita akan lihat betapa Irfan itu adalah sosok yang penting, di mata teman-teman Irfan. Kita lihat sama-sama. Irfan itu tiga mugah putus asa. Irfan itu tetap tabah sampai akhir. Jadi, tokoh inspirasi buat orang banyak. Irfan penuh semangat, dan bisa menginspirasi banyak orang. Dia mampu untuk membuktikan bahwa dia bisa untuk melakukan sesuatu seperti orang yang normal. Kak Irfan itu orangnya luar biasa. Mau menanggap, Irfan? Ya, itu salah satunya ya. Teman-temanku yang mendukungku hingga saat ini untuk berkarya sih, Kak. Dan apa ya, salah satunya ya, ada temanku yang berperan penting hingga akhirnya aku bisa menulurkan buku. Ya, itu yang tadi aku ceritain, Kak. Jadi, aku tuh basicnya, jurusannya sistem informasi, Mas. IT. Ya, guna Dharma ya. Iya. Pertanyaan nulis. Jadi, aku tuh melenceng jauh banget ke dunia penulisan gitu kan. Aku tuh dulu sempat bela-belain dalam tanda petik, ini aku bolos. Sebulan. Dan aku harus belajar di Universitas Islam Negeri Jakarta oleh salah satu temanku yang bernama Fajar Polem Ismail. Poni Lempar. Poni Lempar. Dipanggilnya Polem, Poni Lempar. Aku belajar oleh beliau gitu kan. Hampir sebulan lamanya aku tinggal di UIN, di Masih Sobat Cinta Alam UIN Jakarta, Arkadia. Dan aku tuh bener-bener apa ya, bener-bener gak nyangka aja. Selama dulu sebulan digigitin nyamuk untuk belajar, buat belajar nulis. Dan hingga akhirnya prosesnya itu juga gak semudah yang dibayangkan. Dan akhirnya aku bisa menulis itu dari tahun 2012, Mas. Dan baru terbit itu di tahun 2015 awal. Gak apa-apa. Bener-bener tambah sampai akhir. Tambah sampai akhir. Makanya jadi judul buku ini. Tapi yang jelas kalau misalnya kita bisa memetik dari kisahnya Irfan Ramdhani ini, support dari lingkungan sekitar itu menjadi super penting. Apakah itu teman-teman, apakah itu keluarga. Karena Irfan ini kalau misalnya kita baca cerita di sini, gak selalu di-support loh sama orang-orang. Ada juga ketika dia tuh naik gunung semuanya itu, Adrian. Ada yang bilang, udahlah turun aja, turun aja. Gak bakal nyampe, gak bakal nyampe. Tapi akhirnya dia perjuangan mau mencapai Danau Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo itu maksudnya cuma 2-3 jam, betul. Tapi akhirnya dia 2 hari. Karena ada orang-orang. Di saat ada orang-orang yang dimotivate dia, ada orang yang motivasi. Ayo terus, terus, terus. Akhirnya dia mencapai Danau Ranu Kumbolo. That's amazing. Ada kata-kata terakhir mungkin yang bisa di-share? Mungkin ada satu kalimat khusus buat teman-teman pemerintah Indonesia Moringsel. Kami ditempa bukan untuk mati. Tapi kami ditempa untuk lebih menghargai hidup. Satu kalimat yang selalu kecerna yaitu tabah sampai akhir. Luar biasa. Tabah sampai akhir. Terima kasih atas kisah inspirasinya yang sangat menggugah kita untuk bisa lebih maju lagi dan bahwa keterbatasan itu tidak boleh menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang sukses. Ya, sukses adalah milik kita semua. Yes, betul sekali. Jadi nanti ditunggu ya buku keduanya tentang yang Rinjani ya. Siap, siap.